Selamat malam para sedulurku dan para sahabatku Karena maaf ini pada malam hari Untuk keadaan ini Keadaan ini di belakang lor Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam kumaniah, salam satu hubi Salam seduluran, salam persaudaraan Seluruh nusantara khususnya Baya cinta perkutu teluk kalangan Para sedulurku dan para sahabatku Dimanapun anda berada Semoga diberikan kesehatan Kemudahan, kelancaran dalam mencari rezeki Dan dijauhkan dari wabah penyakit Dan dalam perlindungan Allah SWT Para sedulurku dan para sahabatku Pada kesempatan kali ini Apalagi ini keadaan malam hari Saya akan membahas tentang perkutut yang berkaturanggan Ataupun yang berjiri mati Yang sudah saya jelaskan Emang perkaturanggan Emang katur itu pitutur Anggan itu ciri fisik Ataupun ciri badan Emang perkutut itu banyak misteri Ada pun ciri mati juga banyak Tergantung kita bisa pilih Ataupun kita bisa melanjutkan Dari apa nenek moyang yang diceritakan zaman dahulu Nanti saya akan praktekan Perkutut yang saya maksud pada kesempatan kali ini Emang perkutut Satrio Wilis Nanti Dulur-dulur bisa melihat dari Perkututnya kayak apa Jadi tolong jangan di skip-skip video ini Tonton sampai selesai Biar apa? Biar tidak gagal paham Ini langsung saya lanjut saja ya Oke Sudulurku dan para sahabatku ini Emang dari Perkutut Berkaturanggan Satrio Wilis Jadi perkutut ini Asli Dari lokal alam Ini hampir mirip Apa itu? Kayak Satrio Pinayungan Cuman Satrio Pinayungan itu Adanya butuhnya di tengah Kepala ini Cuman Ini adanya di atas Mata Sebelah kiri Ini kelihatan ya Ini Satrio Wilis Ini Bulunya seperti ini Jadi ini Asli Lokal alam Lur Jadi tidak Perkutut silangan Ataupun Perkutut ternak Jadi Ini Dari kakinya saja Sudah kelihatan Ini lokal alam Jadi Tidak ada Kututut silangan Ataupun Perkutut Asil ternak Ini asli Lokal alam Ini Dapatnya dari alam Lur Ya emang Perkutut Satrio Wilis Emang Perkutut ini Jarang manggung Kalau pun Manggung Biasanya Kalau menandai Itu malam hari Itu dengan Manggungnya Perkutut Yang tidak Sewajarnya Maka dari itu Ini perkututut Satrio Wilis Satrio Adalah Kesatrian Itu Kalau Lelaki Adalah Perjaka Kalau Wilis Adalah Hijo Jadi Penghijuan Jadi Kalau kita Harus Melestarikan Alam Sekitar Kita harus Melestarikan Penghijuan Ya Suatu contoh Ibaratnya Dengan Kita Tahu Apakah tanaman Itu harus Kita rawat Dengan Penghijuan Itu gimana Lalu kita Kupuk Biar tanaman Itu Subur Apalagi Tanaman Itu Biar Nanti dapat Penghijuan Dan Tidak Akan Terjadi Kematian Dalam Tanaman Maka Dari Itu Kita Harus Melestarikan Kita Harus Jaga Kita Harus Rawat Mengibaratkan Satri Wilis Seperti Ini Walaupun Perkutut Ini Jarang Manggung Walaupun Ditandai Dengan Ciri Fisik Ataupun Ciri Mati Dengan Namanya Satri Wirang Kita Harus Merawatnya Kita Harus Memeliharanya Dengan Sebaik Mungkin Jangan Dibiarkan Perkutut Ini Sampai Kehabisan Bahkan Sampai Kehabisan Minum Poro Sedulurku Dan Poro Sahabatku Dimanapun Anda Berada Jadi Alhasil Praktek Seperti Ini Jadi Perkutut Perkutut Satri Satri Wilis Maaf Satri Wilis Emang Wujudnya Seperti Ini Jadi Ada Bulu Putih Ini Di Apa Itu Di Atas Mata Ini Sebelah Sebelah Kiri Ini Asli Bulunya Ini Walaupun Ganti Bulu Tetap Nanti Tunggu Lagi Jadi Kalau Ini Sudah Dari Alam Emang Gak Gak Mungkin Hilang Ini Wujudnya Satri Wilis Seperti Ini Jadi Yang Sebelah Kanan Juga Gak Ada Sebelah Kanan Ini Jadi Adanya Sebelah Kiri Jadi Di Atas Mata Sebelah Kiri Seperti Ini Bulu Putih Asli Dari Alam Jadi Dulur Dulurku Sudah Tahu Satri Wilis Itu Fungsi Dan Manfaatnya Untuk Apa Tapi Itu Semua Itu Mitos Jadi Apa Yang Diceritakan Sama Nenek Moyang Zaman Dahulu Kalau Menurut Saya Kalau Menurut Haji Saya Saya Cuman Meneruskan Apa Yang Diceritakan Sama Nenek Moyang Dahulu Ataupun Luhur Yang Sudah Mendahului Kita Yang Penting Apa Yang Penting Kita Tetap Istiqomah Percaya Satu Sama Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena Untuk Perkutut Ini Cuman Mitos Ataupun Cerita-cerita Ataupun Zaman Dahulu Kalau Seperti Saya Ini Cuman Saya Melanjutkan Dari Cerita-cerita Zaman Dahulu Biar Apa Biar Dulu-dulu Dan Pro Sahabat Ini Khususnya Pecinta Perkutut Lokal Alham Seluruh Nusantara Biar Tidak Gagal Paham Ataupun Salah Pilih Untuk Memilih Perkutut Yang Berkaturangan Ataupun Perkutut Yang Ciri Mati Itu Emang Sama Ciri Mati Menyebutkan Ciri Mati Ada Yang Menyebutkan Katurangan Seperti Itu Dulur Jadi Dulur-dulur Kalau Punya Perkutut Satri Wilis Seperti Ini Yang Punya Saya Sendiri Ini Emang Kalau Menandai Untuk Yang Memelihara Ataupun Yang Doronya Itu Biasanya Malam Hari Itu Manggung Kalau Manggung Itu Biasanya Menandai Nanti Ada Sesuatu Baik Atau Buruk Nanti Dulu Yang Merasakan Karena Apa Ini Perkutut Satri Wilis Ini Menandai Pas Malam Hari Jadi Kalau Siang Pagi Itu Biasa Kalau Manggung Biasa Jadi Tidak Ada Tanda Tanda Apapun Tapi Menandai Dari Yang Memelihara Itu Pas Malam Hari Jadi Kalau Malam Hari Manggung Berarti Itu Tanda Ada Baik Ataupun Buru Jadi Itu Yang Merasakan Cuman Yang Memelihara Tapi Satri Wilis Ini Biasanya Dicari Sama Orang Orang Yang Tertentu Jadi Pejabat Ataupun Orang Yang Gimana Yang Yang Mempunyai Titel Seperti Itu Jadi Orang Orang Elit Yang Mencari Apalagi Satri Wilis Ini Bisa Untuk Pemilihan Jadi Mohon Maaf Jadi Kalau Di Desa Ada Pemilihan Kepala Desa Ini Lantaran Ini Nanti Ini Dibawa Saja Ditaruh Di Depan Rumah Nanti Untuk Pemilihan Kepala Desa Insyaallah Dengan Lantaran Ini Nanti Bisa Kepilih Seperti Itu Ya Tidak Kepala Desa Untuk Pemilih Dari Anggota Apa Nanti Ini Bisa Ditaruh Di Depan Rumah Nanti Tunggu Keajaibah Seperti Itu Jadi Dulu Dan Perosahabat Sudah Tahu Jadi Fungsi Dan Manfaatnya Untuk Perkutut Katurangan Satriobilis Emang Seperti Itu Yang Sudah Saya Jabarkan Jadi Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Dari Rentetan Dari Saya Jabarkan Tadi Saya Mohon Maaf Cuman Bagi saya Yang Saya Tahu Seperti Itu Yang Saya Jabarkan Dulu Dan Perosahabat Biar Dulu Dan Perosahabat Biar Tahu Perkutut Satriobilis Seperti Apa Ya Ini Yang Dulu Perkutut Satriobilis Seperti Ini Oke Dulu Burunya Satriobilis Seperti Itu Dulu Sudah Tahu Ciri Dari Satriobilis Itu Dimana Titiknya Emang Di atas Mata Sebelah Kanan Ataupun Kiri Itu Ada Warna Putih Dari Bulu Itu Dari Itu Alami Jadi Lokal Alam Bukan Hasil Ternak Ataupun Hasil Silangan Jadi Dulur Sudah Tahu Apalagi Satriobilis Fungsinya Dan Manfaatnya Untuk Apa Itu Cuman Mitos Jadi Cuman Kita Kalau Saya Sendiri Melanjutkan Dari Cerita Cerita Nenek Moyang Jaman Dahulu Itu Menurut Saya Seperti Itu Pada Kesempatan Kali Ini Saya Akhir Dulur Walaupun Ada Gata Gata Yang Kulang Berkenan Kepada Dulur Ataupun Para sahabat Seluruh Nusantara Saya Mohon Maaf Sebersa Bersanya Karena Saya Manusia Biasa Tidak Leput Dari Kesalahan Ataupun Kalau Ada Kelebihan Itu Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Salam Satu Hobi Salam Seduluran Salam Persaudaraan Ramintan Maret Kulopo Cikap Semantan Atur Kuloh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam 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 Manca Nek Pada Lur Ini Salam